Halo guys, saya kembali lagi di channel FUJRAIDI bersama saya Henry Di video kali ini kita akan meng-unboxing Xiaomi Redmi Note 8 Pro Nah, sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe video ini Agar kalian tidak ketika lain tentang update terbaru dari CETALINI Sebelum itu, ke intro dulu Oke, seperti janji saya tadi, kali ini kita akan meng-unboxing sekaligus preview Xiaomi Redmi Note 8 Pro Nah, di bagian belakang, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini memiliki bagian spesifikasi Terlain, 64MP kamera, layar yang berkumpulan 6,53 inci, Full HD+, disertai dengan Dot Drop Display Yang dilindungi dengan Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang Untuk prosesornya sendiri, ditenagai oleh Mediatek Indieview G90T Dengan dilengkapi Liquid Cooling System Serta, baterai pada Xiaomi Redmi 8 Pro ini Berukuran 4500mAh Dan sudah support fast charging 18W Varian yang saya dapat adalah Ocean Blue Dengan RAM 6GB Dengan internal 64GB Oke, langsung kita unboxing Lalu kita cobot plastiknya di bidang ini Lalu kita angkat perlahan-lahan Kita tunggu pada sebuah kotak kecil Nah, di mana kotak kecil ini Berisikan softcase dan buku keterangan Dari Xiaomi Redmi 8 Pro Serta HP-nya Yang berisi spesifikasi utama di belakang tadi Kita taruh dulu Setelah itu Diisi Batok charger dan Kabel USB Kabel USB Tipe type C ke USB Berwarna putih Serta Batok Yang sudah mendukung Quick Charge 18W Oke Kita fokuskan dulu kameranya Ya, kelihatan ya logonya Penisian 3A Sampai Kita rapikan mejanya Dulu Agar kelihatan bersih Nah, kita buka dulu bagian kotak awalnya tadi Oke Pakas aja isinya Nah, yang isinya adalah Sim ejector Buku panduan pengguna Buku showbri Redmi Note 8 Pro Ini softcase Mending Oh, softcase Bending Oke Tidak 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 Tau Lepas Oke Kalau dulu Oke Sampai Kan Lalu Nah, kita ke HP-nya Sekarang nah ini penampakan awal dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro nah ini adalah beberapa fitur yang tadi ada di bagian belakang seperti 64MP kamera serta empat kamera dengan 0,43 inci layar diprosesor dan baterai 4500mAh by Xiaomi oke kita keletek di bagian kiri terdapat lubang SIM Ejector nah kita coba buka dulu bagaimana tipe dari SIM Ejector pada Xiaomi Note 8 Pro ini ternyata SIM Ejector nya adalah hybrid dimana kita bisa menggunakan 2 kartu SIM atau 1 SIM dan 1 microSD kita kembali kita keletek dulu di bagian belakang agar terlihat warna oksian bluenya lebih mengkilau lagi oke begini penampakan dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro oksian blue oke sangat mulus dan warna yang sangat cantik nah disini adalah kamera makro LED flash fingerprint sensor dan kami ketiga kameranya di bagian kanan terdapat satu tombol on off dan dua tombol untuk volume atas dan bawah di bagian atas terdapat infrared blaster untuk remote control oke fitur yang sangat berguna nantikan kita tidak mempunyai remote untuk untuk televisi untuk HP nya terdapat Note Display yang tadi disebutkan Note Display nya nah terdapat kamera seperti ini jadi di bagian bawah terdapat terdapat jack audio USB Type-C dan speaker nah kita coba nyalakan Xiaomi nya oke kita pasang softcase agar tidak recet sekarang kita akan melakukan setup terlebih dahulu oke agar waktunya tidak lama untuk kalian menurut kita skip saja setelah proses setup tadi dan kita sudah mengelunduh beberapa aplikasi seperti Atuntu, AIDA dan GPU Map dimana kita gunakan untuk mengetahui skor dari HP tersebut kita pertama-tama tes berapakah skor Atuntu dari HP ini oh skor Atunya lumayan besar yaitu 280.000an dengan skor CPU 99.000an dengan skor GPU ada 79.000an mem 57.000an dan ROM 52.000an oke ini adalah keperangan dari pasok yang kita pang spesifikasinya yaitu merk Xiaomi model Redmi Note 8 Pro Android 9 CPU nya Helio G90K GPU nya Mali-J76 M4 resolusi layar 1080 x 2340 kamera belakang 64MP 8MP, 2MP dan 2MP oke RAM tipenya adalah LPDDR3X dual channel RAM 6GB yang sisa yang digunakan adalah 3GB ini pandangan internal 64GB yang tersisa adalah 40GB oke seperti itu nah layarnya 60Hz nah cek ke bagian yaitu 141.000an nah untuk skor GPU rumah saya yang dapat adalah 1 jutaan lumayan 5GB sebuah HP yang berada di harga rentangan 3 jutaan sensor yang didukung sudah sangat mencukupi dimana sudah mendukung sensor aksometer sensor cahaya, sensor orientasi, sensor gelap dekat, sensor geleskop sensor suara dan sensor magnet nah kita coba memainkan sebuah game yang sangat berat atau game berat yaitu PUBG bagaimana rasio layarnya dari ini kamu di PUBG kita bisa mengeset grafiknya HDR dengan kualitas Ultra dan kalau full kita bisa set dan smooth extreme tes 1x match oke setelah melakukan pengetesan 1x match api ini tidak cukup panas pas di gengaman untuk tangan yang seperti saya yaitu tangan air bukuan besar serta jika menggunakan softcase panas dari HP ini cukup terlindungi tidak menguap sampai ke tangan dan menyebabkan tangan sampai merasak-merasak serta saat saya menggunakan HP ini tidak terlalu sering terjadi sendatan pada saat ada musuh tergantung dengan kualitas signal yang kita pakai untuk bermain nah ada pun contoh dari foto Xiaomi Redmi Note 8 Pro seperti ini nah untuk foto ini saya foto menggunakan kamera dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro dimana ada White Angel Pixel x2 dan normal serta kamera makro dan 64MP dan kamera depan dari Xiaomi ini nah bagaimana apakah bagus jadi kesimpulan dari HP ini adalah HP ini sangat oke dimana dengan harga sekitaran yang harga sekarang adalah 2.850 kita sudah mendapatkan HP di dalam 6.3 dengan yang kenal HP 4.3 serta desain yang sudah menawan dengan 4 kamera dimana ada kembali kamera yang sangat bagus serta tidak inginnya itu saja bagi akhir ini kita menggunakan prosesor yang sangat kandang di mana waktu ini dapat menemukan skoran HP yang lebih besar yaitu 2.850 terima kasih nah jika video ini bermanfaat jika tidak dislike saja tidak apa-apa nah jika ada peranyaan komen di bawah dan subscribe channel ini jika sangat bermanfaat terima kasih salamiseram X3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati